di bulan kerja di luar jadi supir taksi di Jeddah 2008 kalau gak salah ya jadi supir taksi selama waktu awal-awal mengupload apakah memang langsung melejit akhi? oh tidak berat juga sedihnya sih hanya 700 orang yang nonton perjuangan ya kadang bikin kecewa ya mohon maaf hai assalamualaikum makhluk huti alhamdulillah alhamdulillah atas segala ni'mat ya Allah berikan kepada kita semua ni'mat, iman, islam, kesehatan dan kesempatan dan alhamdulillah pada kesempatan kali ni akhuti kita akan kerebut seorang TKI yang lagi viral nih akhuti bagaimana tidak ya karena kemarin beliau sudah membagikan uang tunai berjumlah atau total 25 juta rupiah dan saat ini saya sudah berada di depan rumah beliau ya nah selain itu juga beliau mengadakan giveaway bagi yang beruntung dimana nantinya akan dimana nantinya akan mendapatkan uang eh bukan uang ya tapi umroh gratis akhuti nah siapakah beliau insyaallah akhuti yang sudah sering mengikuti vlog-vlog kami sudah paham ya tapi apakah memang beliau ini sukses dari dulu atau bagaimana sih perjalanan hidupnya lika-likunya ya berada di Arab Saudi khususnya di kota suci mecca ini beliau rumahnya akhuti ada liftnya cuman sangat sederhana ya setelah keluar dari lift ini kita belok ke sebelah kiri ini bel apa lampu ya bel cuman gak hidup kayaknya wah ada lubangnya ini bisa ngintup ya ini lantai 3 akhuti jangan salah Assalamualaikum ini nampaknya kameramennya yang membukakan dia kameramen beliau ini orangnya pemaklu jadi membukain pintu udah tinggal pergi saja beliau langsung masuk aja akhuti karena udah dibukain pintu jadi ini kemarin kita beliau mengadakan giveaway dan kita juga ikut serta ya dalam pengundiannya ini tempat tinggal beliau yang berada di kota suci mecca berada di kota suci mecca karena ini kita dadakan juga kan kalau gak dadakan bukan gerbek namanya ini eh tadi antum dari sana boleh gak nih sebelum kita ngobrol lihat-lihat tempat antum waduh berada di kota suci mecca ini mungkin ada lampunya gak nih akhuti ada ya nah jadi biar tahu dong bagaimana rumahnya seorang youtuber yang lagi viral ya yang ini akhuti hidup gak ini nyala sebentar ya baik nampaknya lagi pengiritan ya ini lagi lampu begini kalau di lap Saudi kalau gak dipakai matiin semua nah jadi yang pertama ini ruangan tamu atau bagaimana nih akhi mungkin kita ruangan tamu disini ya ini ruangan tamu gini ya terus ya ini ada meja oh ini yang order agat antum itu iya seharusnya dipakai kemarin ini ya terus ini baru datang ini buat mukbang nanti Masya Allah jadi kalau kita ada ini apa namanya ada konten makan mukbang ya nanti ya kita akan pakai meja ini Masya Allah jadi kita ada pesan sih Masya Allah kalau kamar saya dulu oke sebentar lagi kita pelan-pelan dulu hahaha ini kalau kamarnya cowok ya karena ceweknya ya ini jumlahnya di luar ya jumlahnya begini tapi kering gak ini kan di dalam ruangan kan kita pakai mesin cuci ini jadi ini bajunya adik saya beliau baru datang yang bawa jemaah dijemur begini ini cuci sendiri ya cuci sendiri tapi setrikanya keluar gosoknya keluar oke dan ini kamar mandinya alfiyuti ya Masya Allah bersih ya kita ngintip ya gak apa-apa ya hehehe 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 nah kemudian ini dapurnya beliau dapurnya beliau gini ini jarang digunakan ini ya aku jarang lah paling goreng telur masak indomie gitu sih mungkin pas lagi kepengen saja ya lagi pas kepengen karena beliau ini vlogger yang Masya Allah tebarakallah aktif ee di dunian mukbang ya hehehe jadi dapurnya jarang digunakan jarang dibakai jadi ya cuma bikin indomie goreng telur dan gitu doang hmm oke dan ini kamarnya beliau hehehe 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 beratakan nih kamarnya ya masya Allah jadi kamar saya tinggal sendiri begini berantakan tapi enggak lah ahli rapi ini apa aja ini ahli oh ini tempat nama-nama kemarin ya nama-nama kemarin ini siap-siap yang mau pulang hmm kapan mau pulangan tuh saya bisa aja insya Allah mau pulang hmm ini saya jatuh pesenanya orang nanti kalau mau pulang nih nah ini tempat tidur beliau karena sendirian ya hehehe gini ya oke dan ini mungkin salah satu alat antum waktu nge-vlog atau bagaimana nih ya saya kalau nge-vlog sendiri hmm kita pakai lampu light ini hmm pakai lampu light ini ya terus kita pakai laptop jadi biasanya itu biasanya pakai laptop sendiri oh biasanya ngedit antum pakai apa saya ngedit tuh biasanya pakai HP kadangnya pakai laptop hmm jadi kadang pakai laptop kadang pakai HP ya oke jadi ini salah satu pekerjaan saya tugas antum ya tugas saya mungkin kita ngeburl di luar saja ini sangat disini aja tapi ini nih berisik banget ya oke kita kelar ya ya kita kelar yuk antum dulu saya matikan aja ini AC ini boleh boleh maaf ya kalau AC disini rame ya emang biasa kayak di sini oke jangan jangan tadi tapi bunyinya nah kan oh tapi agak keluar ya mendingan ya nah jadi biasanya jemaat haji yang reguler biasanya tempat pemundokannya hasilnya kayak gini ya ini ya hasil lama ya hasil lama masih kotak begini manual tapi ini jangan salah malah loh AC yang begini lebih dingin daripada AC yang otomatik ini tuh si dia kan cuman gak ada gak ada remotenya ini ya hahaha kalau harus bangun orangnya manual ya manual ya oke adikan tuh mana ini orangnya lagi keluar barusan keluar ini insya Allah sementara lagi datang lagi ke toko barusan oke ini ada cemilannya banyak nih Masya Allah ya hahaha ini dikasih jemaat semua ini oleh-olehnya jemaat itu jemaat bawa bekal kesini terus gak dibawa pulang lagi kan jadinya sekarang dikasih ke kita sekaligus saya ya mau disuguhkan ketemu saya oh gitu ya hahaha nah sebelumnya nih Antum iya di Saudi ini eh kerja sebagai apa kalau boleh tahu nih saya dulu berangkat kesini tahun 2006 saya pertama kali nyampe kesini Antum masih tahu lah 2006 itu masih semuanya berangkat kesini jadi kebanyakan kafilan jadi supir ya saya selama 2 tahun jadi supir rumah tangga supirnya orang orang Arab jadi ngantar majikan lah madam madam sekolahan ya selama 2 tahun selama 2 tahun selama 2 tahun saya bilang ya udah saya mau keluar aja 6 bulan kerja di luar jadi supir taksi di Jeddah hmm 2008 kalau gak salah ya jadi supir taksi selama selama 6 bulan 6 bulan hmm jika mah mau mati saya telepon majikan lagi ini gimana saya gak mau mati ini karena majikan intah mas Ulu kamu yang bertanggung jawab kamu udah kerja di luar karena seperti itu saya tanah azul akhirnya pindah majikan hmm setelah pindah majikan saya kerja supir lagi masih Siti jadi kerja supir lagi terus lagi sama taksi ya masih taksi juga taksi juga sampai 1 tahun ya karena itu baru saya itu pada tahun 2009 masuk ke kerja rumah tangga lagi apa supir lagi supir lagi supir maktab bukan madam ya supir maktab ngantar orang Arab ke kantor-kantor itu selama 1 tahun setengah sampai 2012 2012 barulah kan ada umrah begini ya kita belajar jadi gaib pertama jadi motowif iya motowifnya pertama kali saya kerja motowif itu masuk di umrahnya Singapur jamaah Singapur iya oh Masya Allah antum kan tau kan dulu jamaah umrah yang begini yang paling banyak dulu cuma Malaysia Singapur aja Indonesia kan sedikit tapi belakangan ini Masya Allah sudah rame ya sehingga tahun 2013 ke atas kan baru travel Indonesia rame ya bermunculan kan oke ada ini ada itu rame oke antum setelah dari sebagai motowif bimbing jamaah umrah jamaah haji juga mungkin ya iya nah bagaimana nih antum kok bisa lari ke youtube oh oh itu dia alhamdulillah ya alhamdulillah rabila alamin awal mula saya berangkat di youtube hanya iseng awal mula isengnya begini saya biasanya setiap tahun itu mengeluarkan zakat dari kantor saya di kantor Indonesia ya setiap bulan dia mengeluarkan zakat terus ada salah satu ponakan saya di Indonesia dia yang punya ide katanya bilang ini bagaimana kalau kita kita videokan nah kata beliau ya di videokan saya dokumentasikan ini video di youtube nanti ya mungkin saya bilang saya bilang ya oke lah gak ada masalah gak apa-apa saya bilang gitu gak apa-apa gak apa-apa dibuatlah video situ ya jadi ya biasa-biasa saja iya biasa-biasa saja jadi kita bagi-bagikan uang itu ya kayak biasa lah kita bagi-bagi yang zakat di di madura di surabaya begitu kan kita bagi-bagi ya tajim oke nah lari larinya antum ke ini ke tiktok juga bagaimana itu kan di youtube ya iya 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 jadi beliau ini bagi yang belum tahu dia merupakan tiktoker ini ya kalau di tiktok itu kurang lebih 270 ribu lebih lah 200 oh masih kalah sama youtube antum ya dulu kan yang anda tahu antum sudah 100 ribu youtubenya masih puluhan mungkin waktu itu iya 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 dulu tiktok saya itu lebih dulu dia naik se 270 ribu mulai dulu youtube saya masih 7 ribu youtube saya masih 7 ribu ya saya itu di youtube ini aslinya kalau akunnya itu dari bu 2013 akunnya tapi aktifnya di 2018 akhir 2019 bisa dilihat video saya yang saya pertama kali upload 2019 jadi 2019 mau penutupan ada corona ya yaitu pertama saya pertama kali saya upload ya yang video haji itu langsung membeludahkan naik langsung di 300 sekian ribu penontonnya dari situ saya kaget nah kaget kok banyak penontonnya ya akhirnya saya coba ya bikin lagi bikin lagi mungkin antum udah mulai ada keyakinan bahwa mungkin ada potensi bisa lebih besar gitu aku ya itu dia seperti itu kan namanya youtube ya naik turun kan ya itu kan video biasa mungkin ya ngevlog biasa ya vlog biasa oke terus larinya ke shot bagaimana nih hahaha saya dengar-dengar dari teman ya dari teman Jakarta ada salah satu teman Jakarta dia teman akar saya beliau aslinya editor editor ya beliau kasih saran saya bagaimana kalau antum ini ya jadi youtuber sekaligus apa namanya coba berangkat dengan video shot ya video shot ya yang pertama kata beliau ini disitu memang disitu tidak ada gajinya tapi bonusnya besar tapi bonusnya besar kata beliau bonusnya besar coba antum cari video yang sekiranya berbeda dengan orang lain akhirnya saya tiap hari mikir bagaimana caranya ya bikin video yang beda dengan orang lain wong saya pingin kayak orang lain ya oh gitu kan youtube begitu kan ya kalau ah mohon maaf ya kalau si A ini judulnya katakanlah minah kita buat minah juga biar viral kan tapi orang ini nyerangkan saya gak usah begitu kamu bikin bikin yang sekiranya kontra dengan orang lain kalau orang lain ini bikin ini kamu bikin yang sebaliknya berlawanan akhirnya saya mikir ya kok iya ya youtube-youtuber ini kok tidak ada yang mengambil konten ini akhirnya saya coba masuk di konten itu gitu saya masuk di konten beberapa konten ya konten video shot video youtube ya akhirnya saya berangkat disitu Alhamdulillah ya ternyata kok apa namanya kok banyak peminatnya gitu ya saran temen saya ini bagus akhirnya saya ya terus saya ya terus saya tapi waktu awal-awal nge-upload apakah memang langsung melejit akhirnya oh tidak berat juga sebenernya sih hanya 700 orang yang nonton ha 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 begitu ya kadang bikin kecewa ya mohon maaf ya youtube begitu kan kita capek-capek ngedit begini yang nonton cuma 700 orang nonton hanya seribu ya berjalan satu bulan saya nge-upload ya dengan apa dengan sabar ya dijalani dengan sabar kok satu bulan berikutnya langsung naik 10 ribu awalnya ada peningkatan jadinya ya ya ada peningkatan tiba-tiba saya itu pas mau balik kesini ya kok saya nge-upload 2 video saya jelaskan tentang masalah apa namanya Haji Raswat ya saya jelaskan masalah Haji Raswat kok langsung melejit jadi 25 juta penontonnya Masya Allah wah gitu ya saya semangat malah ya semangat semangat 25 juta ya menjadi motivasi jadinya lebih semangat lagi iya semangat dari situ 25 juta ya saya apur lagi yang satunya dengan konten juga yang beda dengan orang lain penjelasan saya dengan apa namanya karakter saya ya memang youtube terus begitu ya karakter kita sendiri terus pakai ya biar mohon maaf ya biar mereka juga sama-sama mengenal kita akhirnya melejit juga tembus 19 juta wah pada disitu subscribe saya menaik ya naik ya jadi kurang lebih ya dalam waktu dalam kurun waktu dari semenjak saya balik ini dari angka 7 ribu sampai sekarang jadi 1 juta hanya dalam kurun waktu 6 bulan 1 juta ini Masya Allah gak sampai setahun antum tau inget kan ya saya baru balik kesini antum masih tau kan subscribe saya masih 7 ribu naik ke 100 sekian baru disini saya balik kesini jadi sekarang 6 bulan sekarang baru tembus 1 juta terus salah satunya dari antum juga antum juga sering kan beri sarang saya kasih sarang saya awal mula youtube saya abahendut beliau kasih dan sekarang berokahnya beliau nih saya ganti nama asli saya saya ganti dengan nama asli 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 ya saya mikir dulu antum itu bilang ke saya waduh yaki kenapa antum itu merubah aja itu namanya nama sendiri kok abahendut itu benar pas lah saya berpikir oh iya juga ya ini kalau abahendut nanti kelamaan ini orang berpikir kurang kurang bagus lah benar pas karena antum kan di dunia pemberitaan ya betul masa judulnya kayak lucu-lucuan gitu kan dan Masya Allah beliau ini sudah mengadakan giveaway dengan uang tunai 25 juta dan nantinya hadiah umroh akhir ya Insya Allah ya untuk tiga orang pemenang dan ini akan di berangkatkan secara gratis secara gratis dan jangan lupa saudara ya tiga umroh ini bukan dari saya aja dari saya satu dari beliau satu ya dari travel Najah Tur Semarang satu yang ikut serta mendukung mendukung acara kami ini ya untuk meramaikan acara giveaway betul hadiah umroh gratis untuk tiga orang pemenang baik akuti kurang lebihnya mohon di maafkan dan jangan lupa silahkan bantu dukung channel kami dengan cara like comment subscribe dan share bagikan ke sosial media akuti sesuka-suka seperti grup WhatsApp Facebook dan sosial media yang lainnya itulah ya pengalaman dari kawan saya Hasib Azizi yang mana Masya Allah merintis di dunia youtube-nya beliau ini bukan langsung sukses ya dan ternyata awalnya bukan langsung di youtube akhirnya malah di tiktok dan Masya Allah ternyata bisa menyalin tiktok dan subscribe-nya sudah mencapai satu juta dan selain itu juga beliau sebagai seorang TKI ya tinggal di Arab Saudi khususnya di Mekah ya masih merintis menjadi supir kemudian baru bergabung dengan travel untuk membantu jemaah umroh dan jemaah haji dan belakang hati baru Afi ya aktif di dunia youtube dan jangan lupa Afi Uti bagi yang mau mendapatkan hadiah umroh gratis untuk tiga orang pemenang silahkan subscribe channel beliau Hasib Azizi kemudian Muhammad Sofi Awi dan jangan lupa juga untuk komen like dan sertakan juga daerah kalian masing-masing baik dari kota Suci Mekah kami mendoakan semoga Afi Uti yang like, komen, membagikan dan subscribe berlangganan channel kami semoga bisa segera melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji amin terima kasih Assalamualaikum